Halo guys, kembali lagi dengan saya Fitra, hari ini kita akan membahas tentang pertemuan 4, yaitu tentang PHP Framework. Seperti apa PHP Framework itu? Saya disauh. Oke, PHP Framework. Framework secara bahasa adalah kerangka kerja. Jadi kerangka kerja yang merupakan perangkat lunak yang bertujuan untuk memudahkan programmer untuk membangun aplikasi. Jadi pada pertemuan 3, kita sudah membahas tentang pemrograman berorientasi objek, atau yang disingkat dengan Object Oriented Programming. Di sini kita belajar tentang membuat sebuah objek atau kelas. Di mana kita belajar membuat objek dan kelasnya, kemudian dan cara menjalankan objek atau kelas tersebut. Ya, makanya di pertemuan 3 kemarin ada istilahnya programmer back-end dan front-end. Di mana programmer back-end itu yang bertugas untuk membuat objek atau kelasnya, ya, sesuai dengan kebutuhan si front-end. Nah, programmer front-end, ya, dia tinggal memakai objek atau kelas tersebut. Ya, jadi intinya mempermudah pengerjaan dari si programmer front-end. Seperti itu. Oke, PHP Framework pada perkembangan saat ini sangat banyak sekali, ya. Ditambah sekarang sudah ada pengembangan dari PHP, yaitu PHP versi 7. Ya, selain itu di sini juga ada Laravel, kemudian ada Zen, ya, kemudian ada Symfony, kemudian ada CakePHP, kemudian ada Yi, dan ada Codinitor, atau yang disingkat dengan CI. Ya, masing-masing framework memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Nah, tapi pada saat ini yang akan kita bahas PHP Framework-nya adalah Codinitor, atau CI. Ya, kita akan belajar basic-nya kenapa kita menggunakan Codinitor, atau CI. Karena sampai saat ini PHP Framework CI ini masih banyak sekali digunakan di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor. Oke, kita masuk ke dalam PHP Framework Codinitor, ya, atau CI. Ya, Codinitor itu adalah framework untuk pengembangan aplikasi. Tujuannya adalah untuk membangun aplikasi lebih cepat dibandingkan dengan membuat kode dari awal, atau menggunakan istilahnya PHP natif. Ya, kita basic menggunakan bahasa kode PHP-nya. Ya, dengan menyediakan kumpulan library yang siap digunakan untuk tugas-tugas yang biasa dipakai dalam sebuah proyek. Ya, jadi dalam PHP Framework CI sudah disediakan library-library atau helper yang fungsinya untuk mempermudah si programmer untuk menyelesaikan tugas-tugas atau proses pengodingannya. Kemudian, gratis. Ya, rata-rata PHP Framework yang dikembangkan saat ini sifatnya gratis. Ya, kemudian dengan cepat dan yang paling penting adalah menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Ya, seperti apa model, view, dan controller tersebut? Nanti kita akan bahas. Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload proyek default dari si CodeInitor. Ya, gimana caranya kita akses websitenya CodeInitor. Oke, kita buka websitenya CodeInitor.com ya. Bisa ulang, CodeInitor.com. Oke. Karena yang kita gunakan di sini versinya masih PHP versi 3, jadi kita download yang versi 3. Ya. Kita cek di sini, di sini latest version-nya adalah versi 4.0.4. Ya. Untuk mendownload versi 3, kita klik menu download. Oke. Kemudian kita pilih di sini CodeInitor 3. Ya. Ini ya, kita pilih CodeInitor 3. Kemudian kita klik download. Oke. Kemudian kita save di mana file ht.doc kita diletakkan. Folder ht.doc kita diletakkan di mana. Kita ekstrak di situ. Save. Oke. Setelah berhasil di download, kita buka. Show folder. Ya. Kemudian kita ekstrak here. Oke. Oke. Ini adalah nama foldernya. Oke. Ini adalah sebuah folder project CI default-nya. Ya. Jadi, istilahnya masih kosong. Belum kita isi dengan program-programnya. Ya. Hanya default dari si program CI. Ya. Oke. Kita langsung aja. Kita rename namanya di sini. Kita rename. Menjadi. Budi Luhur. Oke. Jadi, kita akan membuat sebuah project dengan nama project Budi Luhur. Di mana dalam project Budi Luhur itu ada folder application, system, dan ada user guide. Ya. Kita akan bahas nanti detailnya. Sekarang kita akan masuk dulu ke dalam diagram alur aplikasinya. Ya. Jadi, prosesnya. Dia default-nya. Ketika kita mengakses ke browser. Ya. Localhost. Slash. Tadi nama projectnya Budi Luhur. Slash. Index. PHP. Ya. Maka proses yang akan dilalui adalah. Index. PHP. Kemudian dia akan melalui proses routing. Nah, kemudian proses routing ini sebelum dilanjutkan ke security. Dia akan membaca case atau caching. Ya. Jadi, apakah ada data sebelumnya pada program yang diakses. Kalau ada, maka dia langsung di-redirect ke index.php dan ditampilkan dalam bentuk view. Ya. Jadi, prosesnya jadi lebih cepat. Ya. Jadi, misalnya ada data yang sudah kita panggil sebelumnya. Ingin kita baca lagi. Itu proses penampilan datanya lebih cepat. Ya. Tapi, misalnya datanya yang ingin kita cari datanya baru belum ada. Maka otomatis dari proses routing. Ya. Dia akan masuk ke dalam security. Ya. Dia akan cek security. Nanti, kemudian dia akan membaca application controller ya. Application atau controller yang kita panggil. Kita mau panggil programnya. Kontrollernya apa yang ingin kita gunakan. Ya. Kemudian dari situ akan terbagi-bagi. Dia akan memanggil model. Dia akan memanggil library. Dia akan memanggil helper. Dia akan memanggil plugin. Dia akan memanggil script. Ya. Jadi, fungsi library, helper, plugin, script itu hampir sama ya fungsinya. Tujuannya untuk membantu tugas programmer dalam pembuatan program aplikasi. Ya. Setelah itu, dari controller, dia akan dikembalikan ke dalam view. Ya. Setelah di view, dia akan masuk ke dalam casing lagi. Ya. Akan disimpan dalam case. Ya. Data yang kita cari akan disimpan dalam case. Baru ditampilkan kembali di view index.php. Seperti itu. Ya. Di sini secara alurnya bisa kalian baca ya. Di sini ada nomor 1. Ya. Index.php bertindak sebagai front controller yang akan menisialisasi resource dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan kodimeter. Ya. Kemudian router akan memeriksa request HTTP atau menentukan apakah yang harus dilakukan. Kemudian jika ada file case, akan langsung dikirimkan ke browser melewati eksekusi sistem yang normal. Seperti itu. Security. Sebelum application controller dimuat, request HTTP dan data yang dikirim oleh user akan disaring dan dicek terlebih dahulu untuk keamanannya. Ya. Kemudian controller memuat model, query helper, dan resource lain yang dibutuhkan untuk memproses request yang lebih spesifik. Ya. Akan dihasilkan view, kemudian dikirim ke browser untuk dapat dilihat. Kemudian kita masuk ke model view controller. Ya. Ini adalah salah satu konsep MVC yang dipakai oleh kodimeter. Ya. Fungsinya untuk memisahkan antara logika aplikasi dengan tampilan. Ya. Di sini model mewakili struktur data. Jadi yang berhubungan dengan database ya. Seperti insert, update, delete, dan select ya. Itu ada diatur di dalam sebuah model. Kemudian view adalah informasi yang akan ditampilkan ke user ya. Tampilannya, hasil tampilan di browser itu adalah view-nya. Sedangkan si controller ini adalah perantara antara model dan view dan resource lainnya. Jadi fungsi controller adalah si pemanggilnya. Ya. Pemanggil dari fungsi objek atau kelas yang dibuat. Ya. Penerapan MVC pada CI tidak terlalu ketat. Jika model tidak dibutuhkan, maka aplikasi minimal akan terdiri dari controller dan view. Ya. Pada basicnya, standarnya, misalnya tidak berhubungan dengan database, kita cukup menggunakan controller dan view saja. Seperti itu. Oke. Proses instalasinya, caranya tadi ya saya sudah kasih tahu. Kita download dari websitenya. Ya. Coordinator versi 3. Kemudian kita extract. Ya. Kita extract here. Setelah terextract, kita rename namanya jadi nama. Projectnya jadi budi lurur. Seperti ini. Kemudian subfoldernya, kita akan melihat subfoldernya. Seperti apa tampilannya. Di dalam budi lurur itu tadi ada application, kemudian ada system. Ya. Kita lihat di sini. Ada application, ada system, dan ada user guide. Ya. Dokumennya, dokumentasinya. Oke. Seperti apa dalamnya application? Kita lihat di sini ya. Di application, ada case, ada config, ada controller, ada core, helper, hook, language, library, logs, models, dan third party. Ya. Aplikasi pihak ketiga misalnya kita butuhkan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah view. Ya. Yang intinya di sini ada models. Sorry. Ada model. Ya. Kita lihat model. Ada view-nya dan ada controller-nya. Nah, itu yang tiga hal pentingnya. Oke. Kemudian dalam folder system, ya. Ada apa aja di sini? Ada core, ada database, ada font, ada helper, ada language, ada library. Ya. Biasanya yang digunakan folder database itu untuk kita konfigurasi setting database yang akan kita gunakan database apa. Seperti itu. Oke. Tampilan awalnya ketika kita menjalankan coordinator, default-nya tampilannya akan seperti ini. Welcome to coordinator. Ya. If you would like to edit this page, you will find it located at folder application, views, dan welcome message. Jadi, kita bisa edit view-nya seperti ini. Kemudian, the corresponding controller for this page is found at application.controller.welcome. Ya. Jadi, ketika kita default-nya menjalankan index.php, maka yang akan dijalankan sebenarnya adalah si welcome.php. Ya, tapi karena di sini tidak terlihat, nanti akan terlihat di settingan konfigurasinya, ya. Maka, dia akan menjalankan controller yang mana. Nah, ini adalah controller yang digunakan untuk menampilkan welcome to coordinator. Oke. Kemudian, file pertama yang dijalankan adalah index.php. Tadi sudah saya jelaskan. Kita dapat mengubah setting standar seperti directory tempat penyimpanan file system dan application-nya. Jadi, location folder system-nya, ya, atau application-nya itu kita bisa pindahkan. Jadi, misalnya untuk mengurangi serangan dari hacker, misalnya folder yang kita sembunyikan dalam subfolder-subfolder, itu bisa ya. Tinggal di setting di system part-nya. Tapi, karena kita di sini belajar, makanya kita gunakan adalah default bawaan dari projek CI-nya. Oke, seperti ini. Oke, ini ya, tadi ya, settingan konfigurasi untuk controller-nya. Ya, di sini setelah menjalankan proses routing yang ada pada file, kita cek di sini ada folder application, kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke root. Nah, di root itu di sini ada settingan namanya default underscore controller sama dengan welcome. Kemudian, kemudian root 404, ya, jika ada error, ini kosong. Kemudian, kemudian root translate URI dash, ya, sama dengan false. Ya, kita langsung aja kita buka settingannya. Apakah benar settingan default controller yang dijalankan adalah welcome. Ya, kita cek langsung. Kita buka folder application, kita buka config. Kemudian kita cek, kemudian kita cek root. Oke, kemudian kita edit. Oke, inovet plus plus. Tadi di halaman 52, ya, kalian bisa lihat. Ya, di sini, ya. Default controller yang dijalankan adalah controller welcome. Ya, kemudian kita tadi mau lihat view-nya, ya. View-nya ada di mana sih? Welcome underscore message sitik php-nya. Ya, kita cek di folder. Kita kembali lagi, folder application. Kemudian, kita masuk ke dalam folder view. Ya, folder views. Di sini ada welcome underscore message sitik php. Jadi, misalnya kita ingin mengubah informasi yang ada di halaman depan tadi, ya. Ya, ini kita ubahnya di folder welcome underscore message sitik php tadi. Oke. Controller welcome. Jadi, ketika kita menjalankan default controller pada routing tadi, ya. Maka dia akan menjalankan controller welcome. Ya, di mana folder controller welcome itu? Jadi, dia ada di dalam folder application controller kemudian welcome.php. Kita pastikan file tersebut ada atau tidak. Ya, kita masuk keluar lagi dari view, folder view. Kita masuk ke controller. Jadi, controller kita lihat. Di sini ada welcome.php. Seperti apa sih isinya? Kita lihat. Ya, isinya seperti ini, ya. Di slot view welcome underscore message. Dia akan menampilkan view welcome underscore message. Ya, sama seperti codingan yang ada pada presentasi PowerPoint-nya. Oke. Controller welcome. Nama file diawali oleh huruf kapital. Ya, jadi biasanya membuat sebuah controller itu diawali dengan huruf awal kapital. Ya, seperti di sini contohnya welcome, w-nya huruf besar, dan selebihnya huruf kecil. Ya. Nama kelas diawali oleh huruf kapital, kemudian extends kelas ci underscore controller. Ya, jadi ada extends ci underscore controller. Ya, itu untuk membuat sebuah controller, ya. Ditambahkan extends, spasi ci underscore controller. Kemudian baru di bawahnya diisi apa aja yang ingin kita proses dalam controller tersebut. Ya, di sini contohnya menjalankan view dari welcome message. Ya, maka di sini di dalam controller welcome, dia menjalankan di slot view welcome message. Ya, jadi kita lihat lagi di kembali di controller-nya. Ya, di dalam public function index, dia akan menjalankan di slot view welcome underscore message. Ya, jadi index itu sama dengan waktu kita di pertemuan 3, ada istilahnya construct, ya. Jadi, yang paling awal itu harus ada. Jadi, di setting di awal akan menjalankan proses apa. Ya, kalau di con-imiter, dia menjalankan ini dalam kelas index, ya. Nah, di sini makanya di sini metode yang dikerjakan jika tidak ada constructor adalah index, ya. Nah, jadi menjalankan index. Oke, view welcome underscore message. Controller welcome menjalankan view welcome underscore message yang terdapat pada folder application. Kemudian kita masuk ke subfolder views. Di dalam folder views ada namanya file welcome underscore message.php. Jadi, di view ini dia tidak wajib huruf awalnya harus capital, ya, seperti controller, ya. Kemudian, isi file ini adalah tampilan HTML berikut potongan script-nya. Ya, jadi tampilan yang awal tadi welcome message-nya ini adalah tampilan script view-nya, ya. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu di browser default-nya, ya, untuk memastikan apakah project yang kita ekstrak tadi sudah berjalan dengan normal, ya. Tadi kita ketikan localhost kita, localhost, ya. Jadi, pastikan dulu exam kalian harus jalan, ya. Pastikan, ya. Ini kalian buka exam-nya, ya, pastikan exam-nya berfungsi dengan normal, apache, dan meskiel-nya, karena nanti kita akan bermain dengan database, ya. Jadi, pastikan hijau semua, tidak ada error. Oke, kemudian kita jalankan localhost, garis miring, budi luhur. Oke, kemudian enter. Oke, hasilnya sama, ya, seperti yang tadi di presentasi. Welcome to coordinator. Ya, dia juga memberitahu lokasi dari si view-nya ada di mana. Kemudian, lokasi dari si controller-nya ada di mana. Ya, sama seperti pembahasan kita tadi. Oke, tambahkan satu halaman web untuk mencetak hello world menggunakan controller dan view. Ya, itu untuk latihannya. Bagaimana caranya? Pertama, kita buat dulu nama controller-nya hello, ya. Ya, ini kita tinggal menduplikasi aja default dari yang si welcome seperti apa. Kita tinggal edit dari codingan program si controller-nya. Ya, ya, jadi untuk menghemat waktu, kita langsung copy paste aja. Saya copy, ya. Saya copy. Saya masuk ke application controller. Kemudian masuk ke file welcome. Saya copy. Kemudian, saya klik kanan. Saya paste. Ya, kemudian saya rename. Menjadi namanya hello. Oke, jadi intinya kalau kalian nanti belajar jadi programmer, ya itu yang dituntut dari kalian adalah kecepatan untuk membuat sebuah aplikasi. Ya, jadi jika ada proses-proses yang kira-kira prosesnya sama, kita bisa tinggal edit. Kita nggak apa-apa, kita bisa langsung copy paste. Ya, yang penting kalian sudah paham dari maksud tujuan dari copy paste tersebut. Ya. Jadi, saya namakan hello. Cuma yang berubah di sini apa? Nama kelasnya, ya. Jadi, saya klik kanan di sini di file hello-nya. Saya edit. Ya, saya ganti nama welcome-nya jadi hello. Ya, kemudian remark ini kayaknya sepertinya nggak perlu. Jadi, saya bisa hapus. Oke, kemudian apalagi yang kita bisa lihat di sini. Di slot view-nya juga berbeda. Kita buatkan view-nya hello underscore view. Oke. Jadi, kita masuk ke file-nya hello underscore view. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita panggil kontrolernya hello, maka dia akan menampilkan view-nya hello underscore view. Oke. Caranya sama, ya. Kita lihat. Ini kontrolernya. Sekarang kita membuat view hello underscore view-nya. Caranya sama juga. Ya. Karena konsep HTML sama, jadi kita bisa gunakan dari yang sudah ada. Kita masuk ke folder application. Kita masuk ke folder view. Kemudian klik kanan ya di welcome message-nya. Kemudian kita paste. Dan kita rename. Namanya jadi apa tadi? Hello underscore view. Oke. Setelah itu, kita tinggal edit coding program-nya. Ya. Jadi, apa aja yang perlu kita ubah di sini? Ya. Titelnya jadi hello. Kemudian langsung body ya. Langsung value body-nya hello world. Oke. Jadi, kita langsung title-nya hello. Ya. Oke. Style-nya kita nggak perlu. Jadi, bisa langsung dihapus saja. Kita tinggal hapus di sini. Namanya tadi apa? Hello world. Oke. Kita membuat controller hello dengan view-nya hello underscore view. Ya. Yang mana tampilan view-nya adalah nanti adalah hello world. Ya. Sekarang gimana? Sekarang kita langsung kita coba. Ya. Tadi bedanya default controller-nya kita setting ke welcome ya. Misalnya kita tidak punya default controller-nya, kita mau panggil manual, itu bisa. Tidak masalah. Jadi, langsung saja kita panggil localhost garis miring nama proyeksi eye-nya, kemudian garis miring nama dari controller yang ingin kita gunakan. Ya. Contohnya. Sekarang kita buka browsernya kembali, kemudian kita ketikan localhost garis miring budi lukur garis miring index.php garis miring hello. Ya. Seperti apa? Ya. Ini. Di sini saya menggunakan port 8090 karena saya mempunyai exam PHP versi 5.6 dan PHP versi 7. Yang saya gunakan saat ini adalah exam PHP untuk versi 7. Ya. Jadi, port-nya saya bedakan. Jadi, saya wajib menyertakan port-nya ketika pemandangan localhost-nya. Tapi, pada default localhost kalian yang tidak double exam. Ya. Exam-nya hanya 1. Itu cukup localhost garis miring budi lukur garis miring index.php garis miring hello. Oke. Maka tampil hasilnya adalah hello world. Ya. Seperti ini. Oke. Default-nya, misalnya kita mau panggil yang tadi. ya tadi karena default controller-nya adalah welcome, kita mau panggil welcome-nya secara manual. Itu bisa juga ya. Slash welcome. Seperti ini caranya. Oke. Maka tampil hasilnya. Ya. Jadi, misalnya default index-nya bisa dipanggil secara manual atau secara default controller. Seperti itu. Oke. Sekarang kita belajar mengirimkan data dalam bentuk array yang akan ditampilkan ke dalam sebuah view. Ya. Di sini kita belajar dulu caranya ya prosesnya seperti apa. Ya. Di sini sama ya. Kemarin kita sudah belajar tentang array index string. Ya. Di sini kita sama ya. Mirip. Kita belajar kita membuat sebuah array dollar data ya. Kemudian kurung buka nama kurung tutup sama dengan budi luhur. Ya. Jadi kita akan menyimpan teks budi luhur ke dalam sebuah variable array dengan nama data kurung buka dan nama dan kurung tutup. Ya. Kemudian di slot view-nya juga berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya di slot view kita langsung nama view-nya apa hello view-nya tapi karena kita akan mengirim variable data array maka kita harus menyertakan variable dari datanya. Oke. Kemudian kita akan mengisi dari view-nya. Ya. View untuk menerima dari data array-nya seperti apa sih caranya. kita lihat di sini ya. Untuk head title body-nya itu standar yang sama ya. HTML kemudian di sini kita buat H1 hello ya. Tadi yang hello word kita ganti jadi hello spasi ya. Kurung buka tanda tanya PHP echo dolar nama ya. Titik koma kemudian tanda tanya dan kurung tutup. Ya. Jadi ketika kita mengirim tadi variable data ya. Data array ya. Yang dibaca di halaman view-nya adalah indeks dari array-nya. Ya. Jadi tadi kita dolar data indeks array-nya nama ya. maka pada saat membacanya kita baca adalah langsung dolar namanya. Jadi dolar nama itu sudah mewakili dari variable array dollar data kurung buka nama tadi. Seperti itu. Oke. Maka tampilnya adalah seperti ini. Langsung kita coba. Untuk mempercepat waktu saya menggunakan controller sebelumnya ya. Controller hello. Ya. Di sini tinggal saya tambahkan variable dollar data kurung buka nama sama dengan kutip 2 budi luhur kutip 2 dan tanda titik koma di akhir pemprogramannya. Kemudian untuk menampilkan view-nya ya sama ya dis panah panah view kemudian memanggil nama view-nya hello underscore view cuman di sini saya tambahkan dollar data ya. Variable aranya saya kirimkan ke dalam hello underscore view. Oke. Kemudian untuk hello view-nya yang perlu saya edit adalah ini ya. Tadi hello world saya tinggal ganti menggunakan sintag php ya. Kurung buka tanda tanya php eko dollar nama. Kenapa dollar nama? tadi saya sudah jelaskan ya. Yang kita panggil adalah nama index string dari variable array-nya. Jadi bukan nama variable array-nya tapi index-nya. Ya langsung dolar nama tanda tanya kurung tutup. That's it. Sekarang kita coba apakah hasilnya sama seperti ini. Local host kudilur index PHP saya ganti jadi hello. Oke. Kemudian saya enter. Ya. Tampil menjadi hello spasi budi spasi luhur. Yang dimana budi dan luhur ini adalah nilai yang direkam di dalam variable data array. Seperti itu. Oke. Di pertemuan empat ini kita sudah belajar mengenai dasar dari PHP framework CI. Ya. Mulai cara dari download awal project CI-nya kemudian proses instalasinya kemudian mengenal folder application system ya. Kemudian mengenal folder model view controller-nya folder helper configuration dan routing-nya ya. Sampai tadi kita uji coba untuk menampilkan controller dan queue. Untuk pertemuan 5. Kita akan membahas belajar lebih detail lagi. Kita tunggu pertemuan seterusnya. See ya!